Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, how are you today? I hope all of you in good conditions ya Amin ya rabbal alamin Alright, so welcome back to English lesson And now we are going to learn in unit 6 ya Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris nih Dan tidak terasa, kita sekarang sudah memasuki unit ke 6 ya Okay, are you ready for learning English today? Yeah, alright, so I'm done, this is the material Alright, so today we are going to remind us again about kinds of verbs Hari ini anak kita akan mengulang kembali nih Dan juga mengingat-mengingat kembali macam-macam dari kata kerja Sebelumnya kita sudah pernah bahas ya, kata kerja itu banyak banget ya So many Nah, dan ini kita akan ulas lagi dan akan mengingat kembali kosa katanya apa saja sih Oke, check this out Swing Berayun Fly Terbang Run Berlari Jump Melompat Walk Berjalan Swim Berenang Juggle Juggle Menyulap atau akrobat Draw Menggambar Ride Menunggangi atau menaiki ya Make Membuat Cook Memasak Read Membaca Feed Memberi makan Eat Makan And the last one Can Bisa Ya Nah, ini adalah Kinds of verb Ya, macam-macam Verb yang akan kita bahas pada unit 6 ini Dan please Remember This verb ya Dan tolong kalian hafalkan Dan ulangi terus Kata kerja berikut ini Agar kalian hafal Oke Oke And next Nah, disini Miss akan memberikan Example Contoh dari Pertanyaan Ya, yang mungkin nanti akan Miss Susie Berikan kepada kalian Nah, disini Ada The first one ya Ada gambar apa Yang paling atas Yes Exactly Cow Cow In English Dan dalam bahasa Indonesia Artinya Sapi Pertanyaannya adalah What can cow do Apa yang bisa dilakukan sapi Kira-kira Kalau menurut gambarnya nih Sapi lagi ngapain sih Exactly Cow can walk Ya, yang artinya Sapi bisa berjalan Oke And then The second picture Ya, untuk gambar yang kedua Di bawahnya sapi Kalian lihat Itu kira-kira Gambarnya Gambar apa Yes Good Good Ya Good Oke Disini Untuk pertanyaannya What can cow do Apa yang bisa dilakukan kambing God can Jump Ya, dia sedang Melompat Kambing bisa Melompat Ya, jadi kalian bisa sesuaikan Dengan gambarnya ya Gambarnya hewannya sedang Sedang melakukan apa Dan kalian bisa jawab Nah Ini merupakan contoh Ya, contoh pertanyaan Dan cara menjawabnya seperti itu Oke And then next Nah Ini langsung ada exercise ya Latihah soalnya Nah, ini dia ada instruksinya Answer the questions using voice note Jadi kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut nanti ya Dengan menggunakan voice note Jadi disini misusi pengen dengar suara kalian Speaking kalian Oke Nah, untuk pertanyaannya Number one Ya What can mouse do Ya, contohnya seperti tadi Ya, seperti tadi Contohnya tadi What cow What can cow do Berarti kalian hanya menjawab Cow can walk Like that Ya, kamu jawabnya seperti itu nanti Ya, langsung jawab jawabannya aja Oke, via voice note ya And then the second What can ducks do And the third What can monkey do And the last one What can bird do Oke Nah, ini adalah empat pertanyaan yang harus kalian jawab Menggunakan voice note Ya Jadi nanti kalian langsung kalian tegang ya Via voice note di whatsapp ya Jadi apa yang sedang hewan-hewan tersebut lakukan Kalian langsung saja jawab jawabannya aja Oke Seperti tadi contoh sebelumnya Ya Oke And then Next Exercise Dan Latihan soal kedua Open English book Page 58 Section 1 Nah, kalian buka buku kalian Ini halaman 58 Bagian pertama Ya Sudah kalian buka Oke Nah, kalian lihat disitu Di bagian atas ya Ada seperti gambar ular ya Melingkar-lingkar dan berwarna hijau Ya Dan disitu ada banyak Alphabetnya Ya Ada banyak alfabet Ya, huruf-huruf Yang disitu Yang di dalam Di dalamnya itu terdapat Kata dan juga kalimat yang memiliki arti Oke Kalian nanti bisa Bisa kalian lingkari Ya, untuk intruksinya dulu nih Oke Cycle the prices Ya Jadi lingkarilah kata-kata tersebut Oke Kalian lingkari Ya, seperti contohnya ada Jump rope Yang artinya Lompat tali Oke Nah, setelah itu Ada Kira-kira ada 8 Disitu nanti ada 8 kata Ya, kalimat Ada 8 kalimat Ya Jadi kalian bisa cari disitu Kemudian Yang kedua Label the pictures Yang di bawahnya Itu ada instruksi Label the pictures Berilah nama Gambar-gambar berikut Yang di bawah kan ada 8 gambar Ya Jadi kalian beri nama Di bawahnya Berdasarkan kata-kata Yang sudah kalian lingkari Di atasnya Oke Kalau tadi Jump rope Ya, contohnya Kalian lihat di gambar tersebut Mana gambar yang jump rope Oke Kalian tulis katanya disitu Ya Understand Oke Berarti disitu ada 8 gambar Dan di atasnya Kalian lingkari Pasti ada 8 Kalimat disitu Ya Oke Understand Oke I hope you You can get the point Semoga kalian bisa memahaminya Dan bisa mengambil poin-poinnya Yang sudah Misal Misal Jelaskan Oke Jangan lupa kalian selalu hafalkan Kosa kata Ya Kosa kata apapun itu Yang sudah dipelajari Agar kalian ingat terus Oke Nah Sampai sini saja Ya Dan Oh iya Disini penilaiannya untuk hari ini Ada speaking Dan juga ada writing Dan Resultnya Hasilnya Ya Jadi yang speaking itu tadi Exercise yang pertama Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan via voice note Oke Untuk yang kedua Penilaian yang kedua Writing itu kalian Pada halaman 58 Ya Oke Understand ya nak Oke Good job And Thank you for your attention Ya Terima kasih Atas perhatian kalian Do your best Ya Lakukan yang terbaik And See you on the next meeting If you have any question You Can Whatsapp Oke Kamu bisa chat Miss Lucy Dan Thank you Very much Ya See you And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye